Kenaikan harga beras dan harga kebutuhan bahan pokok lainnya itu ada korelasinya dengan bantuan-bantuan basos yang begitu banyak diberikan oleh pemerintah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saudara juga sudah menerangkan tentang kenaikan-kenaikan dari harga terutama beras. Apakah juga menurut pemahaman dan hasil penelitian saudara ahli bahwa kenaikan-kenaikan harga beras ini karena memang tidak ada batasan yang jelas. Penggunaan terhadap beras untuk kepentingan-kepentingan terkait dengan elektoral dan terkait dengan politik ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah saudara juga masih melihat setelah adanya pil pres ini, bantuan-bantuan itu masih cukup besar dan masih juga tetap perlu dilakukan. Terima kasih yang boleh. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Asim tidur ya? Dari pihak terkait? Ada ya, mulia. Silahkan disampaikan oleh rekan yang di belakang. Silahkan. Silahkan. Terima kasih.